Intro Diodava, 22 tahun, teka membunuh orang tua dan kakak kandungnya karena alasan yang sulit dimengerti hati Nurani. Ia mengaku merasa terbebani karena harus menanggung biaya kebutuhan keluarganya. Ketiga korban yaitu Abas Asyar, 58 tahun, Henry Riani, 54 tahun, Dea Hayronisya, 25 tahun. Ketiga korban ditemukan tewas di kamar mandi dalam rumahnya di Jalan Sudiro, Desa Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Pada Senin 28 November 2022, sekitar pukul 7.30. Dugaan awal dari pihak Polresta Magelang, seluruh korban meninggal diduga karena dibunuh dengan cara diracun. Kapolresta Magelang, AKBP Mohamad Sajarot Zakun mengatakan, Dari hasil penyelidikan sementara, tersangka mengaku sakit hati. Dio kesal karena diminta menanggung beban keluarganya. Ia diminta membayari utang ayahnya. Sajarot mengatakan bahwa pelaku merasa sakit hati karena menjadi beban keluarga dan harus membiayai pengobatan orang tuanya. Selain itu, terduka pelaku juga cemburu karena kakak pertamanya tidak diberikan beban yang sama. Terduka pelaku merasa terbebani karena harus menanggung seluruh keuangan orang tuanya seorang diri. Padahal saat ini ia sedang menganggur. Atas dasar itulah, Dio Dava kemudian merencanakan pembunuhan terhadap ibu, ayah, dan kakak kandungnya. Ia mencampur teh dan kopi dengan racun arsenik hingga ketiganya meregang nyawa. Meskipun begitu, polisi masih menyelidiki adanya kemungkinan motif lain seperti utang-piutang yang dipunyai oleh pelaku.